Optik Melawai Informasi lainnya saudara, tim nasional U19 menjalani pemusatan latihan di kota Surabaya menjelang bergulirnya Turnamen ASEAN Cup atau Piala AFF U19. 28 pemain yang dibawa pelaku Indra Syafri langsung berlatih di lapangan Tor Surabaya sebelum nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain. Menjelang bergulirnya Turnamen ASEAN Cup U19 atau Piala AFF yang dikelar di kota Surabaya pada tanggal 17 Juli mendatang, pelatih Indra Syafri memboyong seluruh pemainnya untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya. Terdapat 28 pemain Garuda Muda yang dibawa Indra Syafri untuk pemusatan latihan di kota Surabaya. Setibanya di kota Surabaya, arkan kakak dan kawan-kawan langsung menjalani latihan di lapangan Tor. Pelatih Indra Syafri menyatakan pihaknya juga akan ngeleksi para pemainnya menjadi 23 pemain untuk berlaga di Piala AFF U19. Dalam raka itulah kita memilih dari 28 ini saya anggap sudah menjadi 28 terbaik dari 40 pemain yang saya daftari. Dari 28 inilah nanti kita cari siapa yang 23 terbaik. Dari 23 terbaik itu siapa itu nanti yang akan main dengan Filipina, yang akan main dengan Comboja, yang akan main dengan Tim Bleste, dan seterusnya. Nah ini dalam raka itulah kita perlu setelah terus-terus tim pelatih mengekulasi setiap individu pemain. Dari seluruh pemain skuad Garuda Muda ada satu pemain naturalisasi asal Belanda, yakni Jens Raffen, yang juga turut mengikuti pemusatan latihan di kota Surabaya. Para tindas Syafri menyebut, Jens Raffen telah beradaptasi dengan seluruh pemain timnas dan kondisi fisiknya cukup baik. Nyoman Deni, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur